Intro Pemirsa saat ini Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental bersama Dinas Sosial Kabupaten Jember Jawa Timur menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 25 ekspasung berupa 23 pasang kambing dan 2 alat kompresor tambal ban. Penyerahan bantuan tersebut di desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di desa ini diketahui ada 2 warga pasien ODKJ X Pasung atas nama Haris Susanto dan Ismail yang menerima bantuan sepasang kambing jantan dan betina. Penyerahan dilakukan langsung oleh kepala desa setempat. Ahrul Fata selaku kepala desa Karangsono mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementerian Sosial lewat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang didampingi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dirinya berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi warganya yang menerima. Ini adalah penggambuan bantuan dari Kementerian Sos melalui Dinas, Kementerian Sos, pasien ODKJ X Pasung pasang kambing. Ada berapa warga yang menerima untuk desa Karangsono sendiri? Dua orang warga yang menerima. Atas nama? Atas nama Bapak Haris dan juga Bapak Ismail. Terus harapannya apa? Harapannya agar supaya kambing tersebut bisa beranak binang sampai dijual. Terima kasih. Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, ke Kabupaten Jember, beliau juga membawa oleh-oleh untuk klien kita, yaitu pasien X Pasung di Kabupaten Jember. Di mana beliau memberikan bantuan usaha ekonomi produktif melalui Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Parti dan Dinas Sosial Kabupaten Jember, memberikan 25 paket bantuan untuk 25 ekspasung. di mana yang 23 orang atau pasien mendapatkan sepasang kambing untuk peternak dan dua klien kita mendapat bantuan alat tambal ban satu set. harapan beliau, ternak dan alat tambal ban ini bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan pribadinya sehingga bisa hidup dan bermasyarakat secara mandiri. Dan juga harapan beliau dan amanah beliau yang paling utama adalah jangan sampai bantuan tersebut untuk dijual, tetapi dimanfaatkan. Itu adalah pesan dari Ibu Menteri Sosial. Kami dari Kabupaten Jember sekaligus pendamping X Pasung merasa berterima kasih atas perhatian Ibu Risma yang telah memberikan bantuan kepada klien-klien kami yang ada di Kabupaten Jember. Di mana kami selalu bersinergi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui PG Keswa Puskesmas di wilayah masing-masing. Setelah dari Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, petugas langsung menuju Desa Melokorejo, Kecamatan Puger, untuk menyerahkan bantuan berupa alat kompresor tambal ban kepada Syaiful Rizal, pasien ODGJ X Pasung. Dari Jember Jawa Timur, Kontributor Sohari Indonesia melaporkan.